halo halo selamat sore teman-teman ini saya akan memperagakan memasang piston ya nah ini alat-alatnya nah seperti pemasangan ring ini disini ada cowakan dua-duanya ya Nah kita pasang cowakannya itu mesti harus seperti ini teman-teman nah seperti ini nah masuk nah seperti ini ya Nah sebelum saya lanjutkan piston ini dipasang ke blok alangkah baiknya subscribe dulu dengan gratis untuk mendapatkan notifikasi video-video saya yang terbaru dari mesin censo ya nah pertama ini dikasih oli kasih oli supaya licin nah dalam ini juga dikasih oli cara pemasangannya disini ada tanda panah ini tanda panah fungsinya itu untuk apa untuk pembuangan angin masuk ke kenalkot nah disininya pun berbeda yang sini kecil untuk kenalkot yang disini besar untuk menghisap bensin dari kabulator dan cara pemasangannya seperti ini yang ini pertama kesini tekan sedikit masuk nah sebelah ini kita sesuaikan lagi dengan lubang nah seperti inilah pemasangannya nah udah bisa di tes ya oke sip good terimakasih sudah subscribe semoga video ini bermanfaat untuk anda terimakasih Oke sekarang kita lanjut ke pemasangan pengapian pengapian mesin sensor 070 ini alat-alat perangkat alat-alat ini D5 wheel namanya ya ini stator plate D4 ini D10 kondensor ini D7 platina ini kabel busi sama kondomnya namanya D17 sama D16 ini D26 busing buat ngetok ini kesininya nah sekarang kita mulai aja ya mulai pasang nah oh ini ini dua lagi D6 baut kuil ini satu lagi D8 baut platina ini kapas fungsinya nanti saya kasih penjelasan ya oke kita pasang aja nah seperti ini kita betul dulu nah udah udah oke kemudian kita pasang platina pasang baut D8 nah sudah pasang D8 terlebih dahulu kita pasang ke sini dulu ya pasang kuil dulu pasang D5 ini kabel ini isinya musti harus benar-benar kelihatan ya jadi agar apinya nanti ada ya nah udah masuk nah kita pasang di sebelah sini nih ini D6 baut kuil ya gua disini nih pasangnya oke sudah jadi nah fungsi kapas ini kapas ini untuk kapas kecil ini fungsinya untuk ganjelan di sebelah sini karena nanti kalau dia kita pasang magnet supaya kotorannya nempelnya disini nah pasangannya seperti ini kita menggunakan tang ya nah lebarnya kurang lebih seperti ini ya posisinya nah jangan lupa disini kita dikasih gemuk nah supaya kotorannya nanti nempel disini jadi kotorannya nggak nggak masuk ke dalam platina ini oke ini satu lagi tadi ketinggalannya ini namanya kabel kontak fungsinya untuk on-off ya nah ini pasang deskupnya ada bolongan ini nah seperti disini nah pertama yang dipasang kabel kontaknya dulu ke sini kemudian kabel platina kemudian kabel kuil apa tujuannya tujuannya supaya nanti kalau kuil misalnya rusak duluan jadi yang ini kita udah nggak usah bongkar lagi sama yang platina jadi kita bongkar yang kuil saja nah ini ringnya jangan lupa harus dipasang karena memang kalau nggak ada ringnya kurang bagus ya nah kita kencengin pakai obeng obeng ini pakai tang juga bisa ya udah kenceng posisi ini harus diselipin diselipin kesini tujuannya supaya nanti kalau kita sudah pasang magnet ini tidak kena sama bibir magnet biar tidak menggesrek nah ini masuk ke sini nah seperti ini nah ini udah jadi seperangkat stator plate D4 mesin MS070 ya udah